178 peserta dari berbagai daerah di Indonesia berada kemampuan merancang robot penjajak garis dalam kompetisi Line Tracer Design Contest atau LTDC di Gedung Taman Budaya Malang. Pesertanya mulai dari pelajar SMP hingga mahasiswa. Peluru peserta dianggap telah menyelesaikan kompetisi apabila salah satu bagian robot menyentuh garis finish. Namun menyentuh garis finish tidaklah mudah karena rintangan tiga dimensi dan tebing miring harus dilalui. Belokannya itu, dari belokannya itu sangat pengaruh banyak. Ketika kita memasang banyak delay, robot kita nanti akan bisa melenceng. Kegiatan ini menjadi wadah bagi penggemar robot tanah air untuk berkompetisi secara sehat dan menjadi media pembelajaran membuat robot. Tingkat kesulitan di tahun sekarang itu pada track mikro 3D yang miring. Jadi 3D tebing. Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya yang tersulit dijungkat-junggit. Sekarang di 3D miring. Bagi para pemenang, Panitia menyiapkan profi dan uang pembinaan total 15 juta rupiah. Dutus Sidiarto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!